Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 7ABC Pertama kita penjatuhkan Bersyukur redarat Allah SWT Tuhan Yang Umar Kuasa Bahasannya pada saat ini Kita masih diberikan Nimat sehat, jasmani, dan rohani Sehingga kita dapat Melaksanakan pembelajaran daring Untuk materi kelas 7 Anak-anak Yaitu materi tentang Ciri-ciri makhluk hidup Klasifikasi makhluk hidup Untuk kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan materi kita Klasifikasi makhluk hidup Bagian yang kedua Yaitu tentang kunci determinasi Dan klasifikasi 5 kingdom Sebelum Bapak lanjutkan Kalian persiapkan dahulu Buku catatan kalian Dan Jangan lupa Kalian Catat Kalian tulis Kalian rangkum Dari keterangan yang Bapak Sampaikan Jangan lupa Kalian bisa juga Like Subscribe Di Channel Youtube Bapak ini Ya Baik anak-anak Sebelum kita mulai Kita berdoa terlebih dahulu Semoga Materi kita hari ini Bisa berjalan dengan lancar Kalian mendapatkan ilmu yang Manfaat Berdoa mulai Alhamdulillah Alhamdulillah Pada pertemuan yang lalu Sudah bapak jelaskan tentang Kriteria klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan Persamaan dan perbedaan Pada setiap makhluk hidup Baik itu Hewan, tumbuhan Terdiri dari Dengan persamaan dan perbedaan itu Dikelompok-kelompokkan Di antaranya Kalian mungkin kemarin sudah Saya jelaskan Apa kriteria klasifikasi tumbuhan Dan klasifikasi hewan Baik anak-anak Kita lanjutkan materi kita Dengan kunci determinasi Jadi Yang dinamakan kunci determinasi Adalah sejumlah keterangan Keterangan yang diperoleh dengan mengenai ciri-ciri makhluk hidup Yang dipakai menentukan kelompok makhluk hidup tersebut Sedangkan kunci dikotomi adalah Kunci determinasi yang paling sederhana Jadi kunci determinasi ini dibuat dengan melihat Mengamati Mencatat ciri yang nampak pada makhluk hidup itu Terutama ciri-ciri yang nampak Kalau pada tumbuhan Ciri pada akar, batang, dan daun Serta bijinya Kalau ciri pada Hewan Misalkan Apa itu Bertulang belakang Tidak bertulang belakang Penutup tubuhnya Apakah berambut atau tidak Hidup di air Atau di darat Begitu seterusnya Itu namanya kunci dikotomi Jadi saya ulang kembali Bahwasannya Dalam membuat Kunci determinasi Merupakan kunci yang digunakan Jadi kunci determinasi itu digunakan Untuk menentukan Kelompok-kelompok takson Yang sudah bapak terangkan kemarin Yaitu mulai film Divisio Kelas Ordo Familik Genus Atau spesies Apa yang digunakan Sebagai dasar kunci determinasi Adalah Tadi sudah bapak jelaskan Mengidentifikasi Dari makhluk hidup Dengan cara Menggunakan Kunci dikotomi Halal apa yang perlu diperhatikan Dalam membuat Kunci determinasi Yang pertama Adalah harus Ada kuncinya Kunci dikotomi Di itu dua Jadi ada dua Dua kata Dua ciri Yang Berbeda Atau bertolak belakang Jadi kata pertama Dalam pernyataan Disebut Kuplet Harus identik Tetapi cirinya berbeda Contoh Tumbuhan Berumah satu Maka Maka lawan dari Berumah satu Tumbuhan Berumah dua Sebagai pilihan Harus kontradiktif Sehingga Satu bagian Dapat diterima Dan yang lainnya Ditolak Nanti kita berikan contoh Yang keempat Menghindari Kisaran yang Tumpang Tindih Halal yang Bersifat relatif Dalam Kuplet Contohnya Panjang daun Ya Atau Diameter batang Berapa besar Lebar daun Atau kecilnya Tidak bisa ini diamati Ini secara Kuantitatif Tidak begitu Ya Misalkan Gunakan sifat Yang bisa diamati Sebagai contoh Kalau akar Akar serabut Dan akar Tunggang Kalau daun Ber Menjari Atau Sejajar Tulang-tulang daunnya Pernyataan Dari dua kuplet Yang berurutan Jangan dimulai Kata yang sama Kuplet itu tadi ini Seperti tadi Ya Setiap kuplet Diberi nomor Diberi nomor Diberi nomor Buat kalimat Pernyataan Yang pendek Ini adalah Cara Membuat Kunci Determinasi Dengan Kunci Diko Dikotomi Tuhan anak Sebagai contoh Ya Contoh Kita gunakan Kunci Determinasi Pada data Diagram Dikotomi Di samping Jika ditulis Akan menjadi Kunci Dikotomi Seperti berikut Contoh Pada Kuplet Satu A Satu Nomor satu Ada satu A Ada satu B Disini ada Jenis tumbuhan Ada Lumut Suplir Jagung Kedelai Terung Melinjo Kita mulai Yang pertama Misalkan Lumut Lumut Apakah Lumut itu Bersepora Ya Berarti Ada Lumut Suplir Juga Bersepora Yang tidak Bersepora Berarti apa Kelompoknya Jagung Terung 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 Maksudnya Kedelai Melinjo Jadi Ini Kemudian Dari Kelompok Bersepora Ini Kunci Determinasinya Turun Ke 2A Apakah Suplir Itu Berbatang Jelas Ya Yang berbatang Jelas Adalah Suplir Artinya Punya Batang Kalau Lumut Tidak Berbatang Ya Dari 1A Ke 2A Tuh Suplir Setelah itu Setelah itu Kita lihat Yang 1B 1B pun Juga Begitu Ini ada 1B Tumbuhan Tidak Bersepora Dia Turun Ke Nomor 3 Disini Ada 3A Dan 3B Apakah Dari Kelompok Ini Mana Yang Berbiji Tertutup Yang Berbiji Tertutup Ada Jakung Kedelai Terung Oke Yang Berbiji Terbuka Berarti Melinjo Dari Tertutup 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 Dari 3A Maka Turun Ke 4 4A Dan B Tumbuhan Biji Tertutup Jagung Kedelai Terung Ini Ya Mana Yang Berkeping 2 Bijinya Berkeping 2 Kedelai Dan Terung Sedangkan Yang Berkeping 1 Jagung Dari 4A Turun Ke 5 5A Dan 5B Yang Berkeping 2 Kedelai Dan Terung Mana Yang Berbunga Kupu Kedelai Yang Berbunga Seperti Trompet Adalah Terung Sehingga Saya Ambil Satu Contoh Untuk Tanaman Jagung Tanaman Jagung Itu Adalah Tanaman Jagung Itu Kunci Determinasinya Adalah 1A Tidak Tidak Bersepora Kemudian Turun Ke Nomor 3 Berbiji Tertutup 3A Kemudian Dari Nomor 3A Ini Turun Ke Nomor 4 Jagung Ya Berkeping 1 4 B Jadi Kalau Jagung Kunci Determinasinya Adalah 1A Kemudian 3A Dan 4B Kalau Kunci Determinasinya Supplier Adalah 1A Dan 2A Kalau Kunci Determinasinya Terung Ya 1A Ya Maaf 1B 3A Dan 3A Kemudian 4A Dan 5B Itu Terung Kalau Kedelai 1B 3A 4A Ini 5 Turun Ke Kedelai 4A Turun Ke 5A Ini Adalah Kunci Determinasi Contoh Yang Lain Seperti Ini Anak Kalau Pada Ada 6 Kunci Determinasi Contohnya Mamalia Adalah Hewan Yang Bertulang Belakang Berarti Mamalia Adalah Kunci Determinasinya 1A Turun Ke 2A 1A 2A Untuk Mamalia Burung Adalah Hewan Bertulang Belakang 1A Bertulang Belakang Turun Tidak Menyusui Berarti 2B Turun Ke Nomor 3 Apa 3A Burung Cacing Cacing Misalnya Cacing Tidak Bertulang Belakang Berarti 1B Langsung Ke Nomor 6 Cacing Tidak Memiliki Kerangka Luar Coba Setelah pelajar Ini Coba Kalian Dari Kunci Dikotomi Ini Kalian Cari Nanti Ditulis Sendiri Di Bukunya Mana Kunci Determinasi Dari Ampibi Ikan Dan Reptil Nanti Bisa Kalian Coba Sendiri Di Rumah Jadi Itu Anak-anak Sedangkan Berdasarkan Ukurannya Berdasarkan Ukurannya Anak-anak Bahwa Mako Hidup Itu Ada Yang Ukurannya Kecil Atau Dinamakan Mikroskopis Ya Ingat Mikro Artinya Kecil Misalkan Bakteri Alga Amuba Sehingga Untuk Mengamati Dan Melihat Dengan Jelas Harus Menggunakan Alat Bantu Yaitu Dengan Menggunakan Mikroskop Ya Mikroskop Karena Kondisi Kita Belajar Daring Anak-anak Maka Kalian Bisa Melihat Membaca Sendiri Di Di Bukunya Halaman 56 Sampai 59 Tentang bagian-bagian Mikroskop Serta fungsinya Nanti Kalau Sudah Daringnya Kita Selesai Pandeminya Sudah Selesai Kita Bisa Coba Mempraktekan Cara Mempergunakan Mikroskop Ada Lensa Okuler Ada Lensa Objek Ada Meja Preparat Ada Cermin Ya Ini adalah Mikroskop Cahaya Ini Digunakan Untuk Mengamati Benda-benda Yang Ukurannya Kecil Atau Maku Hidup Yang Bersifat Mikroskopis Yang Kedua Maku Hidup Yang Ukurannya Besar Atau Disebut Maku Hidup Makroskopis Tuh Maku Hidup Yang Ukurannya Besar Ini Maku Hidup Yang Biasanya Tersusun Oleh Sel-sel Yang Banyak Atau Disebut Dengan Multiseluler Kalau Yang Ukurannya Kecil Ini Disebut Makro Hidup Uniseluler Ya Kalau Makro Hidup Yang Ukurannya Besar Maka Tidak Perlu Lagi Menggunakan Mikroskop Jadi Bisa Kita Amati Dengan Mata Kita Biasa Tanpa Menggunakan Alat Bantu Baik Jadi Ada Maku Hidup Mikroskopis Contohnya Bakteri Alga Amuba Kalau Mengamati Dengan Menggunakan Mikroskop Sedangkan Maku Hidup Yang Berkurang Besar Jamur Lumut Cacing Tumbuhan Yang Lainnya Hewan Yang Bersel Banyak Maka Tanpa Menggunakan Alat Bantu Mikros Mikroskop Begitu Anak Baik Kita Lanjutkan Dengan Klasifikasi Makro Hidup Lima Kingdom Menurut Wittaker Makro Hidup Itu Ada Lima Kingdom Apa Itu Anak Kingdom Masih Ingat Taksun Kemarin Ya Betul Kingdom Ini adalah Kerajaan Ada Lima Kerajaan Besar Yang Pertama Adalah Monera Yang Kedua Protista Yang Ketiga Fungi Yang Keempat Pantai Yang Kelima Animalia Ya Ya Ada Lima Kingdom Monera Protista Fungi Pelantai Animalia Nanti Akan Kita Bahas Satu Persatu Ya Satu Persatu Dari Tingkatan Yang Paling Rendah Sampai Tingkatan Paling Tinggi Kita Mulai Yang Pertama Monera Secara Umum Monera Ini Bersifat Prokaryotik Pro Itu Sama Pra Pra Itu Belum Belum Memiliki Selaput Inti Bersifat Uniseluler Bersel Satu Dibedakan Menjadi Dua Ada Bakteri Dan Ganggang Biru Sianopita Nah Ini Anak Jadi Kingdom Monera Ada Dua Dengan Ciri Ciri Itu Bersel Satu Tidak Memiliki Selaput Inti Berkembang Biak Dengan Membelah Diri Dari Satu Apa Dari Satu Individu Menjadi Dua Begitu Seterusnya Yang Termasuk Kelompoknya Monera Adalah Bakteri Dan Alga Biru Bakteri Sebagian Besar Ada Yang Merugikan Contohnya Adalah Bakteri TBC Mycobacterium Tuberkulosis Menyebabkan Penyakit Paru-paru TBC Atau Tuberkulosis Paru Yang Kedua Adalah Bakteri Eseris Siakoli Contoh Ini Bakteri Yang Menguntungkan Karena Untuk Membantu Membuat Yakult Ada Oke Baik Saya Lanjutkan Jadi Contoh Bakteri Saya Ulang Kembali Apa Ciri Ciri Bakteri Bersel Satu Bersifat Autotroph Autotroph Itu Bisa Membuat Makanan Sendiri Melalui Proses Fotosintesis Atau Kemosintesis Ada Yang Bersifat Heterotroph Tidak Berklorofil Berkembang Biah Dengan Membilah Diri Ada Bakteri Yang Menguntungkan Contohnya Lactobacillus Bulgaris Untuk Membantu Membuat Yahur Ada Bakteri Yang Mem Bantu Tadi Sudah Escherichia Koli Membantu Pembuatan Vitamin K Ada Yang Merugikan Contohnya Clostridium Tetani Menyebabkan Tetanus Ada Bacillus Tuberkulosis Tempat Hidupnya Bisa Di Tanah Di Air Udara Ukurannya Sangat Kecil Dalam Mikron Ini Contohnya Bentuk Bentuk Bakteri Ada Yang Berbentuk Spiral Ada Yang Berbentuk Batang Ada Yang Berbentuk Bulat Ada Yang Berbentuk Batang Juga Ada Spiral Yang Memiliki Alat Gerak Monero Yang Kedua Contohnya Sianopita Sianopita Ini Contohnya Bersifat Uniseluler Artinya Bersel Satu Ada Yang Bersifat Multiseluler Memiliki Pigment Pigment Itu Zat Warna Anak-anak Zat Warna Biru Namanya Vicosianin Dan Zat Warna Hijau Namanya Klorofil Berkemambiak Dengan Membeladiri Tempat Hujudnya Di Tanah Batu Air Tawar Dan Laut Manfaatnya Contohnya Dapat Mengikat Nitrogen Anabaina Azulai Anabaina Azulapinata Spirulina Sebagai Makanan Yang Mengandung Protein Kerugiannya Dapat Melapukkan Batu Contohnya Ganggang Hujur Biru Ya Yang Kedua Adalah Protista Secara Umum Protista Itu Cirinya Adalah Eukaryotik Apa Itu Eukaryotik Jadi Eukaryotik Itu Memiliki Selaput Inti sel Pada Inti selnya Ada Yang Bersifat Uniseluler Bersel Satu Ada Yang Multiseluler Bersel Banyak Bersifat Autotroph Dapat Membuat Makanan Sendiri Atau Ada Yang Bersifat Eterotroph Dia Mendapatkan Makanan Dari Makhluk Hidup Lain Dan Dapat Bergerak Secara Aktif Itu Ciri Umum Sedangkan Protista Ya Protista Terbagi Menjadi Tiga Kelompok Protista Terbagi Menjadi Tiga Kelompok Kelompok Yang Pertama Adalah Protista Mirip Hewan Atau Disebut Dengan Proto Zoa Proto Zoa Proto Itu Pertama Zoa Itu Hewan Jadi Kelompok Mirip Hewan Berdasarkan Alat Geraknya Ada Tiga Nana Yang Pertama Adalah Kelompoknya Rizopoda Dia Bergerak Dengan Pesildopodia Atau Pesildopodium Disebut Juga Kaki Semu Pesildo Itu Semu Kaki Palsu Karena Dia Menjulurkan Tubuhnya Seperti Kaki Contohnya Amuba Proteus Yang Kedua Flagellata Bergerak Dengan Flagella Flagella Atau Bulu Cambok Contohnya Adalah Tripanosuma Gambiens Ada Yang Namanya Euglena 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 Yang Ketiga Siliata Alat Geraknya Berupa Silia Atau Disebut Rambut Getar Ini Ya Contohnya Adalah Dudinium Dan Paramecium Yang Yang Keempat Hewan Yang Bersepora Sepuru Zua Dia Tidak Memiliki Alat Gerak Contohnya Adalah Plasmodium Malariae Ini Ini Bisa Menyebabkan Penyakit Malaria Jadi Yang Pertama Protista Mirip Hewan Terdiri dari Ini Risopoda Flagellata Siliata Dan Spuruzua Yang Kedua Ya Protista Mirip Tumbuhan Mirip Tumbuhan Apa Protista Mirip Tumbuhan Itu Yang Termasuk Protista Mirip Tumbuhan Adalah Alga Hidupnya Di Air Ya Hidupnya Di Air Tuan Anak Ada Alga Hijau Alga Keemasan Alga Pirang Alga Merah Alga Api Dan Euglenopita Ini Adalah Protista Mirip Tumbuhan Ya Moris Protista Mirip Tumbuhan Ada Enam Kelompok Berdasarkan Jenis Pigment Pigment Itu Apa Zat Warna Pada Tubuhnya Yang Ketiga Adalah Protista Mirip Jamur Ada Dua Kelompok Yaitu Mixomikota Contohnya Pisarium Polisepalum Dan Oomikota Contohnya Pitoporanikotinae Ini Adalah Protista Mirip Jamur Ya Tadi Sudah Jelaskan Ini Sebagai Tambahan Keterangan Dari Bapak Tadi Bentuknya Ya Ada Protista Mirip Tumbuhan Contohnya Ini Tadi Euglena Protista Mirip Jamur Kiri Kirinya Ini Ya Ini Adalah Protista Sekarang Saya Lanjutkan Dengan Kingdom Jamur 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 Kirinya Adalah Eukaryotik Sudah Memiliki Membran Inti Sudah Memiliki Dinding Sel Tubuhnya Tidak Berklerofil Sehingga Tidak Dapat Melakukan Fotosintesis Bersifat Heterotrof Ya Berkembang Biak Dengan Spora Unisel Atau Bersel Tunggal Atau Ada Yang Tubuhnya Multiseluler Jamur Multiseluler Membentuk Hiva Hiva Ini Hiva Itu Adalah Benang-benang Halus Akan Membentuk Miselium Contohnya Jamur Tempe Risopus Tolonifer Aspergillus Wenti Jamur Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Kecap Sakarum Misel Serevisiae Jamur Untuk Mengembangkan Roti Adonan Roti Ada Jamur Volvariella Volvasea Jamur Merang Jadi Yang Keempat Ademaf Yang ketiga Kelompoknya Jamur Kingdom Jamur Ya Kelompok Tidak Berklorofit Ada yang Bersifat Saprofit Memakan Dari Bahan Organik Makhluk Sudah Mati Ada yang Bersifat Parasit Contohnya Jamur Roti Ragi Tate Jamur Tiram Dan Jamur Kayu Tadi Sudah Bapak Jelaskan Maaf Kelompok Jamur Ada Empat Berdasarkan Bentuknya Dan Jamur Miseliumnya Yang Pertama Adalah Zigomikotina Jamur Atau Fungi Ya Zigomikotina Yang Kedua Ascomikotina Basidiomikotina Basidiomikotina Dan Deuteromikotina Yang Termasuk Jamur Zigomikotina Contohnya Adalah Jamur Tempe Atau Risopus Oligosporus Dan Jamur Roti Risopus Tolonifer Ini Contohnya Jamur Zigomikotina Yang Kedua Jamur Ascomikotina Contohnya Adalah Aspergillus Orizai Jamur Tape Atau Saccharomyces Serevisiae Ada Jamur Antibiotik Penicillium Notatum Termasuk Kelompok Ascomikotina Yang Termasuk Kelompok Jamur Deuteromikotina Contohnya Adalah Jamur Penyebab Busuk Tanaman Sklerotium Rolf C Ada Jamur Penyebab Penyakit Kurat Contohnya Tricopiton Ini Kelompok Jamur Ya Perangannya Dalam Kehidupan Manusia Ada Jamur Yang Menguntungkan Karena Dapat Dimakan Contohnya Jamur Volvariella Forvacea Auricularia Policitra Poli Trika Maaf Ini Bisa Dimakan Ada Jamur Risopus Ptolemifer Membuat Tempe Sakarumis Serevisiae Untuk Membuat Anggur Atau Tape Juga Bisa Aspergillus Orisae Juga Untuk Membuat Tape Ini Contohnya Bentuk Bentuk Jamur Yang Ke Empat Kingdom Plantai Ya Plantai Atau Tumbuhan Apa Apa Jiri-jiri Tumbuhannya Yang Pertama Organismenya Multiseluler Bersel Banyak Yang Kedua Tumbuhan Memiliki Klorofil Sehingga Tumbuhan Mampu Berfotosintesis Membuat Makanan Sendiri Yang Ketiga Bersifat Eukaryotik Eukaryotik Artinya Intiselnya Sudah Memiliki Selaput Selnya Sudah Memiliki Selaput Intisel Kelompok Tumbuh-tumbuhan Dibagi Menjadi Tiga Anak-anak Yang Pertama Briopita Atau Lumot Yang Kedua Pteridopita Atau Kelompok Tumbuhan Paku-pakuan Yang Ketiga Sepermatopita Atau Kelompok Tumbuhan Berbiji Lumot Merupakan Kelompok Tumbuhan Tidak Berpembuluh Artinya Belum Memiliki Pembuluh Angkut Silem Dan Flame Masih Berkembang Biak Dengan Spora Dan Biasanya Hidup Di tempat Yang Lembab Menempel Pada Kayu Atau Menempel Pada Batu-batuan Yang Lembab Berwarna Hijau Ini adalah Lumot Tanaman Lumot Lumot Dibagi Menjadi Tiga Ada Lumot Hati Lumot Daun Dan Lumot Tanbo Yang Yang Kedua Kelompok Tumbuhan Paku-pakuan Atau Petiridopita Tumbuhan Paku Ya Tumbuhan Paku Apa Contohnya Tumbuhan Paku itu Jadi Tumbuhan Paku itu Tumbuhan Secara umum Sudah Berpembunuh Memiliki Akar Batang Dan Daun Memiliki Pembunuh Angkut Silem Dan Flam Tetapi Masih Berkembang Biak Dengan Sepora Hidup Di tempat Yang Lembab Contohnya Apa Mungkin Kalian Pernah Ada Makanan Dari Surabaya Namanya Semanggi Semanggi Itu Adalah Jenis Paku Pakuan Ada Paku Tanduk Rusa Ya Itu Ada Paku Purba Ada Paku Kawat Ada Paku Sejati Jadi Ini Adalah Tanaman Paku Pakuan Yang Ke Tiga Tanaman Berbiji Tumbuhan Berbiji Artinya Sudah Menghasilkan Biji Ada Dua Kelompok Yang Pertama Adalah Maaf Ciri-cirinya Apa Sudah Berkembulu Punya Akar Batang Daun Yang Sesungguhnya Berkembang Bia Dengan Biji Sudah Punya Alat Perkembang Biaan Berupa Bunga Sehingga Selain Secara Kawin Dia bisa Berbiji Dengan Alat Perkembang Biaan Secara Kawin Bisa Juga Dengan Tunas Ada Yang Dengan Tunas Ada Yang Stek Dan Lain-lain Tumbuhan Yang Pertama Tumbuhan Berbiji Ada Dua Kelompok Yang Pertama Tumbuhan Berbiji Terbuka Contohnya Apa Tumbuhan Berbiji Terbuka Ini Disebut Tumbuhan Berbiji Terbuka Karena Bakal Bijinya Nampak Dari Luar Bakal Bijinya Nampak Dari Luar Ya Bercabang Pohonnya Berakar Tunggang Ada Yang Jenis Kelaminnya Bunga Jantan Dan Betinanya Terpisah Dalam Lain Pohon Ada Yang Dalam Satu Pohon Ya Contohnya Apa Contohnya Adalah Melinjo Genentum Genemon Selain Melinjo Ada Tanaman Pakis Sisa Di Dan Ada Tanaman Pinus Contohnya Yaitu Pinus Koneferales Yang Kedua Kelompok Tumbuhan Berbiji Ada Angil Spermae Tumbuhan Berbiji Tertutup Tumbuhan Biji Tertutup Ini Ya Sama Jirinya Ya Mengapa Disebut Tumbuhan Berbiji Tertutup Karena Bakal Bijinya Tertutup Tidak Nampak Dari Luar Tumbuhan Berbiji Tertutup Ini Dibagi Yang Dua Ada Yang Disebut Tumbuhan Berkeping Satu Ada Tumbuhan Berkeping Dua Yang Berkeping Satu Disebut Tanaman Monokotil Dan Yang Berkeping Dua Disebut Tanaman Dikotil Contohnya Yang Berkeping Satu Jagung Kemudian Vaneli Saku Salak Kelapa Lengkuas Suku Jai-jaian Tebu Termasuk Berkeping Satu Yang Kedua Adalah Tumbuhan Dikotil Tumbuhan Berkeping Dua Biji Berkeping Dua Contohnya Apa Contohnya Adalah Tomat Mangga Kacang Panjang Kedelai Dan Lain Sebagainya Ini Kelompok Tumbuhan Anak-anak Ya Ini Contohnya Kalian Bisa Amati Sendiri Yang Terakhir Kingdom Animalia Animal Animalia Itu Adalah Kelompok Hewan Hidup Di Air Darat Dan Udara Memiliki Alat Gerak Inti Selnya Bersifat Eukaryotik Bersifat Multiseluler Tubuhnya Bersel Banyak Kelompok Ewan Dibagi Menjadi Dua Kelompok Besar Yaitu Kelompok Ewan Yang Tidak Bertulang Belakang Disebut Invertebrata Atau Avertebrata Kalian Bisa Menyebutkan Nama-nama Hewan Yang Ada Di Gambar Ini Yang Kedua Kelompok Hewan Yang Tidak Bertulang Belak Maaf Kelompok Hewan Yang Bertulang Belakang Atau Vertebrata Contohnya Contohnya Ada Ikan Reptil Burung Amfibi Apalagi Ya Tikus Dan Taus Ini Juga Termasuk Kelompoknya Vertebrata Kelompok Hewan Invertebrata Atau Tidak Bertulang Belakang Terbagi Menjadi Beberapa Film Yang Pertama Film Porifera Atau Hewan Berpori Contohnya Hewan Spon Hidupnya Di Laut Anak-anak Ia Menjadi Terumbu Karang Yang Kedua Adalah Kolentrata Hewan Berongga Contohnya Ubur-ubur Dan Hidra Yang Ketiga Moluska Hewan Lunak Contohnya Siput Cumi-cumi Ada Lagi Kerang Ya Yang Keempat Adalah Vermes Atau Cacing Cacing Pita Cacing Tanah Cacing Hati Cacing Kermi Termasuk Kelompoknya Hacing Yang Kelima Artropoda Hewan Yang Kakinya Beruas-ruas Contohnya Kelabang Lipan Belalang Udang Apalagi Kepiting Ya Kupu-kupu Dan Sepakainya Banyak Sekali Saya Cari Sendiri Yang Keenam Esinodermata Hewan Hewan Yang Berkulit Duri Contohnya Bintang Laut Landak Laut Bulu Babi Bintang Laut Sudah Bintang Laut Dibagi Dibagi Menjadi Lima Film Atau Lima Kelompok Besar Yang Pertama Adalah Pisces Atau Ikan Ikan Itu hidup Dimana Di air Bernafas Dengan Insang Ya Bernafas Dengan Insang Dia memiliki Kepala Badan Dan Ekor Alat geraknya Berupa Apa Ya Sirip Tuh Ikan Contohnya Ikan Betik Ikan Gabus Ikan Lele Dan Sebagainya Dia Memiliki Tulang Belakang Bertulang Keras Reptil Reptil Ini Kelompoknya Hewan Melata Reptil Hewan Melata Berjalan Dengan Merayap Berkembang Dengan Ovivar Atau Ada Yang Ovovivar Contohnya Buaya Ular Kada Kura 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 Termasuk Reptil Yang Ketiga Amfibia Kelompok Ewan Yang Berdarah Dingin Hidup Di Air Dan Di Darat Mengalami Metamorfosis Apat 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 Menor Nervosis Silahkan Cari Sendiri Ya Ya Perubahan Bentuk Contohnya Katak Kodok Ya Ya Tidak Beru Ada Katak Pohon Katak Apalagi Ya Bahasa Katak Ada Yang Salamander Salamander Ini Ya Yang Ke Empat Adalah Aves Atau Unggas Ular Eh Kok Ular Burung Terbalik Ananya Burung Dia Berdarah Panas Permukaan Tubuhnya Ditutupi oleh Bulu Alat geraknya Berupa Kaki Dan Ya Pinter Sayap Contohnya Ayam Itu Burung Beo Burung Kakak tua Dan Banyak Burung Burung Yang Lainnya Yang Terakhir Adalah Mamalia Hewan Menyusui Apa Cirinya Berdara Panas Memiliki Kelenjar Susu Atau Mamai Melahirkan Permukaan Tubuhnya Ditutupi oleh Bulu Atau Rambut Itu adalah Lima Kelompok Contohnya Ini Animalia Kelompok Hewan Ini adalah Perbedaan Antara Monera Protista Jamur Pelantai Dan Animalia Tentang Tipe Selnya Memberannya Memberan Selnya Mitokondrian Mitokondrianya Kloroplas Dan Dinding Selnya Silahkan Kalian Baca Dan Ditulis Sendiri Alhamdulillah Diklasifikasikan Berdasarkan Tiga Adanya Persamaan Perbedaan Perbedaan Film Untuk Untuk Hewan Atau Divisi Untuk Tumbuhan Kemudian Kelas Ordo Family Genus Dan Spesies Kunci Determinasi Merupakan Kunci Yang Ditergunakan Untuk Menentukan Film Divisi Kelas Ordo Family Genus Atau Spesies Dasar Yang Digunakan Untuk Identifikasi Maka Hidup Dengan Menggunakan Kunci Dikotomi Sedangkan Klasifikasi Menurut Mitakor Ada Lima Kingdom Yang Pertama Kingdom Monera Yang Kedua Kingdom Protista Yang Ketiga Kingdom Fungi Yang Keempat Adalah Pelantai Yang Kelima Adalah Animalia Alhamdulillah Anak-anak Terima kasih Kalian sudah Mengikuti Pelajaran Pada Kali ini Jangan lupa Kalian Catat Apa yang Bapak Sampaikan Lewat Video Di Youtube Kali ini Jangan lupa Like And Subscribe Di Channel Bapak Ini Terima Kasih Anak-anak Selamat Belajar Jangan Diri Baik-baik Tetap Semangat Jangan Menyerah Dan Yang Terpenting Adalah Selalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah Semoga Kalian Menjadi Anak Yang Kuat Anak Yang Sehat Anak Yang Soleh Terima Kasih Jangan Jangan Lupa Kalian Upload Foto Kegiatanmu Hari Ini Di Google Classroom Masing Masing Terima Kasih Atas Perhatiannya Anak-anak Mohon maaf Kita akan Ketemu Kembali Kita akan Bertemu Kembali Di Channelnya Pak Isnaimu Ini Ya Insyaallah Kita Ketemu Di Kesempatan Yang Lebih Bagus Wa Allahum Afiq Ilah Akwami Tarif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh